Intro Kembali terulang Hadiah turnamen atlet bulu tangkis delay Victor Axelsen lagi-lagi mengaluhkan kinerja BWF Menyoal transfer hadiah turnamen Victor memposting curhatannya di Twitter Secara belak-belakan menyebut Hadiah turnamen Indonesia Open 2023 belum cair Sebelumnya, tunggal putra asal Denmark ini Memang terancam denda 5 juta USD Karena tidak mengikuti turnamen Singapore Open 2023 Tapi ia menjelaskan alasan dirinya tidak hadir kala itu Karena sedang menjalani proses penyembuhan otot Demi bisa tampil di Indonesia Open Axelsen mempertanyakan pihak BWF Yang belum juga mencairkan price money Indonesia Open 2023 Padahal, dengan kerja kerasnya Axelsen berhasil naik podium tertinggi Indonesia Open 2023 Usai menumbangkan Antoni Sinisuka Ginting Nah, cuitan Axelsen jadi santapan hangat BL tanah air Tak sedikit dibuat ikutan geram Justru kepada PBSI Namun tak ingin ada salah paham PBSI dengan cepat memberikan klarifikasi Kabit Humas dan media PP PBSI Menyebut pihaknya telah menyelesaikan kewajiban dan tanggung jawab Menyoal price money Selanjutnya urusan BWF yang mengirimkan hadiah ke seluruh atlet yang juara Saya sebagai Kabit Humas dan media PP PBSI Menyampaikan bahwa distribusi pembagian price money kepada juara Sebuah turnamen adalah tugas federasi bulu tangkis dunia yakni BWF Panitia penyelenggara Indonesia Open 2023 melalui PP PBSI Sudah menunaikan semua kewajiban dan tanggung jawab kepada BWF Pada 5 Juli 2023 atau 5 hari lebih cepat Sebelum batas waktu yang ditentukan Dan BWF juga sudah mengonfirmasi telah menerimanya Jadi, kami berharap PP PBSI tidak lagi dilibatkan dalam polemik yang terjadi Dan semoga isu ini tidak menjadi bola liar Waduh, kasihan juga ya hadiah atlet malah lambat dikirimkan Apalagi aksalesan mengeluarkan banyak budget untuk setiap turnamen Dengan status non-platnas alias pemen profesional Pasti sangat butuh price money sesegera mungkin Hmm, gimana nih tanggapan kalian badmint lovers? Terima kasih telah menonton!